Di Belunusa Tenggara Timur, wafatnya Yesus Kristus juga diperingati dengan jalan salib yang melibatkan ratusan pemuda. Ritual ini untuk mengenang kisah sengsara penyalipan Yesus Kristus. Jalan salib mengisahkan detik-detik terakhir wafatnya Yesus Kristus. Dimulai dengan pengkhianatan muridnya Judas, hingga ia ditangkap dan disalipkan demi menyelamatkan manusia. Sepanjang perjalanan memikul salib, penderitaan demi penderitaan dengan tabah ditanggungnya. Bahkan hingga wafat di kayu salib. Ritual jalan salib ini digelar kelompok pemuda Kristiani di Kabupaten Belunusa Tenggara Timur pukul 7 pagi tadi. Tidak kurang dari 500 umat ikut ambil bagian dalam jalan salib. Sebagian dari mereka terharu hingga meneteskan air mata. Jalan salib sengaja melibatkan kaum muda agar mereka lebih menghayati keimanan mereka. Yang kuat dalam arus globalisasi yang sekarang ini, sehingga mereka bisa bertahan dalam hidup sebagai seorang pelajar, pelajar maupun sebagai peluka. Total 14 titik persinggahan dilakoni dalam jalan salib ini sebagai bentuk refleksi kehidupan agar setiap umat melayani sesama. Didimus Payung Dore melaporkan dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.